Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama Kami untuk mengulik fakta para tokoh politik, tokoh publik yang selalu saja beritanya berselewaran dan terkini di Indonesia Kali ini, kami akan mengulas berita-berita yaitu tentang Jokowi lagi Intro Digugat artis, ternyata presiden Jokowi dan enam pejabat lainnya kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Presiden Jokowi serta Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan telah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Namun tak banyak yang tahu siapa penggugat Jokowi serta Anies ini Satu di antaranya adalah musisi Melani Subono Jokowi dan Anies difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta Gugatan terhadap Jokowi dan Anies didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019 silam Dalam gugatan itu, ada tujuh pejabat negara dinilai tidak menanggapi dan membahas tuntutan 32 warga negara yang telah mengirimkan notifikasi sejak 5 Desember 2018 silam Tujuh pejabat itu yakni Presiden RI Jokowi Dodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten sebagai turut tergugat 1 dan Gubernur Jawa Barat turut tergugat 2 Satu di antara 32 warga negara yang mengugat tujuh pejabat negara itu adalah musisi Melani Subono Berdasarkan catatan Indonesia Center for Environmental Law, sepanjang persidangan terhadap proses mediasi antara tim kuasa hukum 32 warga dengan kuasa hukum masing-masing tergugat Terjadi 5 kali pertemuan mediasi di dalam persidangan dan 2 kali pertemuan mediasi di luar persidangan Hanya dengan perwakilan dari tergugat 5 yakni Gubernur RKI Jakarta Dalam pertemuan kelima mediasi pada 12 Desember 2019 silam Hakim Mediator menyatakan bahwa para pihak tidak menemukan kesepakatan dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan Jokowi dan Anies Kalah, Melani Subono Senang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memfonis Presiden Jokowi dan Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta Hakim juga memfonis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum Hakim menilai para tergugat telah lawai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta Mengandiri dalam pokok perkara menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum Ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku butuh udara dari ambian nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia Lingkungan serta ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Majelis Hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat Dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Hakim memutuskan agar Mendagri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara Majelis Hakim menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup Anis diminta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan penganggaran ketentuan perundangan di bidang pencemaran udara atau ketentuan dokumen lingkungan hidup Hakim juga menghukum Anis agar menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat Menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Begitu lanjut Hakim Melanie Subono mengapresiasi pengadilan negeri Jakarta Pusat yang telah memfonis bersalah Presiden Jokowi, Anis Peswedan, beserta lima pejabat negara lainnya Melanie Subono mengatakan fonis terhadap Jokowi dan Anis adalah kemenangan rakyat People power setelah dua tahun sidang mulu diulur-ulurlah, akhirnya kemarin kita, kita menang Ungkap Melanie Subono di laman Instagramnya, Jumat 17 September Cucu Presiden RI ketiga BGHB ini mengakui awalnya risih saat sidang Hakim memanggil para petinggi tersebut termasuk namanya juga sebagai penggugat Melanie Subono sendiri menjelaskan gugatan yang mereka layangkan Sejatinya berangkat dari rasa sedih melihat Jakarta bolak balik jadi kota yang terpolusi di dunia Padahal kita bahkan gak ada pabrik, makanya kota-kota sebelah yang mengirimkan kita imbas pun tergugat Plus KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup sedih lihat angka kematian bayi tinggi dan lain-lain Ispah, orang lansia dan lainnya Tanda Semelani Subono Puluhan masa gabungan peternak dan juga mahasiswa tagi janji Presiden Jokowi Puluhan masa yang tergabung dalam pagu yuban peternak rakyat Nusantara Bersama dengan sejumlah mahasiswa menggelar aksi ujuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta pada Senin 11 Oktober kemarin Aksi damai digelar mulai dari depan Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Pedagangan, Kementerian Sosial, Kantor PT Sharon Pekpan Indonesia, dan Kantor PT Japsa Comfit Indonesia Mereka menggelar aksi menutup janji Presiden Jokowi membenahi kelola tataniaga ayam pedaging dan juga petelur Pasalnya para peternak selama ini mengalami kerugian akibat tidak adanya tataniaga yang baik Menurut Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Kat Mawijaya mengatakan pihaknya melakukan aksi damai yang digelar di Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Pedagangan, Kemensos, Kantor PT Sharon Pekpan Indonesia, CEPIN, dan Kantor PT JAPFA Comfit Indonesia, JAPFA Aksi ini adalah aksi damai, dimana meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tataniaga ayam, ras pedaging, dan telur Ujar Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Hatma Wijaya dalam keterangannya Hatma juga menyebut harga sarana pokok produksi peternakan ayam sangat tinggi, sementara harga jual ayam hidup dan telurnya murah Akibatnya sangat merugikan peternak rakyat mandiri, pedaging, dan juga petelur Dalam tuntutannya itu, mereka meminta agar Jokowi segera menerbitkan peraturan presiden yang memberikan perlindungan terhadap peternak UMKM Masa juga meminta agar para menteri terkait segera melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan Antara lain menaikkan harga telur dan ayam sesuai dengan Permendak No. 7 Tahun 2020 Tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen Menegakkan peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2017 Memberikan peranan kepada BUMN dan juga Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga dan stok Melarang perusahaan integrator melakukan budidaya ayam broiler dan juga layar Pandangan senarai juga dikemukakan oleh Ketua Koperasi Peternak Kendal, Suarti Dia juga meminta pemerintah memberikan pemutian atas utang peternak rakyat mandiri akibat inbas dari PPKM COVID-19 Dia juga meminta komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Untuk segera menindak lanjuti arahan Jokowi yang disampaikan pada 15 September 2021 lalu Kami juga mengusulkan agar dibentuk kementerian peternakan Dan secepatnya menyediakan jagung sesuai dengan Permendak No. 7 Tahun 2020 Koperasi Peternak mencatatkan kerugian mencapai 3,72 miliar rupiah sejak triwulan pertama tahun ini Tepatnya selama kenaikan harga jagung dan juga pakan Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan Yang menjadi komponen utama biaya produksi untuk peternak Sementara itu Ketua BMUI Leon Elvinda Putra Mewakili mahasiswa meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Segera menuntaskan polemik perunggasan nasional Yang selama ini menimpa peternak rakyat mandiri dan masyarakat umum Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Golkar Budi Setiawan juga mendukung aksi damai peternak unggas mandiri dan mahasiswa tersebut Katanya kami merespon keluhan peternak dan mahasiswa Dan akan segera memanggil Menteri Pertanian untuk menjelaskan Dan segera membantu penyelesaian persoalan peternak mandiri Sesuai dengan pertemuan Presiden dengan peternak kemarin Pungkas Budi Setiawan Terima kasih telah menonton!